Di tengah situasi pandemi COVID-19, tak menyurutkan pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan bantuan kepada masjid dan musola di setiap kecamatan. Hal tersebut dilakukan Bupati Hajadewi Handayani yang diawali dari kecamatan Limau dan kecamatan Cokobalak pada Kamis 6 Mei 2021. Dalam sambutannya, Bupati Hajadewi Handayani menyampaikan bantuan tersebut seperti biasanya diberikan pada saat safari Ramadan, tetapi dikarenakan pandemi COVID-19. Maka safari Ramadan ditiadakan, tetapi bantuan terus berjalan. Selanjutnya, Bupati berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya demi kenyamanan tempat ibadah. Bupati juga menghimbau kepada masyarakat dan pengurus tempat ibadah masjid maupun musola agar mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan sholat isya dan tarawih. Tetapi kami ingatkan kepada masyarakat agar selalu memakai masker, jangan memakai masker jika ada petugas atau aparat yang melakukan operasi justisi, tetapi harus menjadi kesadaran mandiri untuk masyarakat. Dalam penerapan protokol kesehatan, agar kita tidak terpapar walaupun saat ini tanggamus sudah memasuki zona kuning, tetapi tidak menutup kemungkinan jika masyarakat abai tentang protokol kesehatan, maka tidak mungkin kita akan kembali ke zona oran atau zona merah. Terkait dengan tempat wisata, pemerintah kembali mengambil kebijakan agar ditutup sementara, sambil melihat bagaimana proses tren kasus COVID-19, khususnya di Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus sendiri. Kita belajar dari apa yang terjadi di negara India, bahwa di mana kondisi saat itu sudah bisa mengendalikan penyebaran COVID-19, kemudian masyarakat lalai, abai, dan sebagainya, sehingga di situ terjadi tsunami COVID-19. Perlu diketahui bahwa jumlah bantuan masjid tahun ini sebesar 10 juta, musola 5 juta, dan masing-masing kesempatan jumlah tempat ibadah yang diberikan bantuan 1 masjid dan 3 musola. Turut mendampingi dalam penyerahan bantuan tersebut, yaitu Inspektur Kabupaten Tanggamus, Ernalia, Kabak Kesra Artin, Kabak Protokong Rins Devil Abdul Kadir, beberapa camat, uspika, kepala pekon, dan tokoh masyarakat kecamatan Limau dan kecamatan Cukubalak. Dari Tanggamus, Lampung, Rodial, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.